Oke pasti, ini udah beberapa kali juga kita kerja bareng, acara bareng, ya kalau ini bedanya ini di acara buruknya sama. Iya, dan pertama kalinya gue mau nyanyi di depan panggung, di CEO pertama kali di pendangung. Terus minta bantuan, mesti gimana nih kalau di pendangung harus kayak gimana, takutnya kan dia mau panggung atau gimana. Tapi tidak ada bantuan tuh, kayak udah terserah kamu gimana bebas gitu. Enggak, aku nyanyi sama Angel. Ya harus dong, kita sebagai istri harus support suami, apapun bentuk karyanya kita harus support lah. Sekarang Chris lagi ada sinetronis, kenapa enggak, aku support juga. Kan di sinetron ini kan Pasha ini kan ngajak Tadiski untuk menjalani kuburan lebih serius. Ya kan, terus udah gitu banyak ekspertasi netizen kalau Adiski di pisang sebutkan sama Pasha. Terus banyak juga komentar kalau emang serius harus menelmat, katanya jangan ngomong-ngomong kakak sendiri. Tapi ini, suaminya boleh bilang dukung buat lomong Adiski, terus sakit hati gak sih? Enggak. Enggak lah, itu kondisi netron. Emang harusnya gitu dan aku malah senang kalau misalkan orang-orang emang senang sama... Kalau baper berarti berhasil. Iya, kalau baper ya berarti berhasil. Aku malah senang sih. Dibanding kalau orang-orang yang mencela aku malah, ya kok gitu loh gitu ya. Mereka pada dukung, artinya sukses lah gitu. Maksudnya bikin baper gitu. Enggak. Tapi pernah gitu coba-cocoknya komunitasnya gitu gak sih? Kayaknya apa? Pasti ini dijodoh-jodohin gitu. Seperti apa sih? Suka, sering-sering, kadang-kadang ya. Enggak, 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 enggak. Alhamdulillahnya fans aku dan fansnya Angel semuanya waras. Semuanya waras. Enggak ada yang menjodohkan kita di dunia nyata. Cuma menjodohkan nama Pak Asya dan nama Adiski aja. Enggak ada yang kayak Kris cocokan sama Angel gitu. Enggak ada sama sekali. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Kalian semua waras. Tapi tekstir mungkin rasa kayak RC gitu gak sih? Mungkin mainnya fans yang mereka yang kayak ya ada aja gitu ya, yang jodoh-jodohin gitu. Enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada yang jodoh kan. Mereka benar-benar pilih untuk menjodohkan di sinetron aja gitu. Mendukung di sinetron. Mereka kayak, mereka senang kalo aku support mereka juga gitu. Jadi mereka ya, dibilangnya apa? Ketua sadis. Ketua sadis katanya gitu. 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 Kan Pak Asya Adiski. Kan nama-nama fans kita tuh Sadis, Pak Asya Adiski. Ketua geng. Dia ketua gengnya. Jadi ya aku sudah berkontribusi dan sudah bersahabat banget sama fans. Iya. Mereka bisa datang ke lokasi gak sih? Mungkin teman diri. Beberapa kali sih aku datang ke lokasi? Beberapa kali? Gak kan terlalu sering-sering banget. Tapi Sarenang dia, mungkin diajak juga gitu. Emang harus bawa dia. Emang harus wajib bawa dia. Karena kan aku jarang ketemunya. Seminggu sekali. Kalau misalnya gak dibawa ya baru seminggu sekali. Ketemunya Sarenang. Tungguin. Apa? Suka nanyain gitu kan sebab-babanya lagi kerja gitu? Enggak. Enggak. Kalau sama gue enggak. Kalau sama gue enggak. Kalau setiap pergi ditanyain. Mami mana, Mami mana. Kalau gue yang kerja enggak ditanyain. Enggak. Tapi suka nonton bang gitu gak sih? Suka suka nonton. Dia manggil onti. Gitu. Kalau ada Adi Seti. Onti. Orang. Terus kemarin tuh ada adegan Adi Seti-nya nangis. Dia meliputan nangis puja. Onti nangis. Onti nangis. Dia dekat sama Angel. Gitu. Oke. Hari ini temanya gold. Ya biar match. Karena aku ada show sama Chris. Sama Kasibat. Jadi biar di matching-in warnanya. Ada gold. Mereka gold hitam. Ini ada gold-nya juga. Ada satu frame nanti. Ada satu frame. Nyanyi ya. Iya nyanyi. Iya nyanyi. Nanti kamu nyanyi apa hari ini? Nyanyi lagu. Lagunya Cinta Berada Bahagia. Kanti. Udah ada persiwangan. Ya mungkin sebelumnya udah pernah nyanyi atau belum? Belum. Jadi recording dulu kan di lokasi. Terus. Ya nanti performnya. Tadi nanti S-nya sama Red Bull ada musuh apa? Atau seluruhnya juga ya? Nanti ada kayak gimik-gimik gitu. Iya. Mungkin kan dia di sini itu kan. Makan sempur sekali. 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 Gimana sih mungkin ada yang gak simpan lebih seti. Mungkin pasti gak akan sempur sekali. Apa ya? Nanti liat aja deh. Pokoknya kita ada satu panggung bertiga aja. Tapi kamu sendiri udah melihat kesetiaan ya. Kris Diana sendiri begitu. Terdapat sama India kayak. Fans kita itu semua harus semua loh. Kamu gak tahu? Ya benar. Tapi benar loh. Aku happy banget karena fans-fans couple Pasha Adisti ini tuh gak ada yang jodoh-jodohin di dunia nyata. Semuanya tuh pada fokus sama Adisti sama Pasha. Kayak bukan sama Angela dan Kris Diana gitu. Aku seneng banget sih. Fans aku gak ada yang gila sampai sekarang. Iya dia bisa sempur sekali. Nantinya kan ada penamar ya? Belum. Belum gitu. Nah itu kan pendidinya cukup penamar gitu kan. Gak tahu. Karena sekarang plotnya lagi keren loh. Oh gitu. Iya. Tapi kamu sendiri mungkin sama Sibad kan Sibad juga sampai apa gitu. Lalu total aja. Iya. Iya benar. Ya aku happy banget sih. Kak Sibad sampai datang ke lokasi shooting. Ngomong langsung sama aku. Karena aku kan kasih gap kan. Karena aku masih belum berani sedekat itu sama Kris. Masih jaga jarak lah. Dan itu kelihatan. Dan Kak Siti datang ke lokasi bilang, Angela kamu santai aja kamu gak apa-apa. Kamu bebas berekspresi kok. Kamu bebas aja gak usah takut gitu. Malah dia yang nyuruh gitu. Iya. Tapi tetep aku juga jaga. Masih ada batasan-batasan itu. Tapi sepertinya oke ya. Maksudnya dengan fans yang sangat membalian di Seria tahun ini gitu. Happy banget. Karena gak sampai detik ini sih gak ada yang toxic sih fansnya. Semua waras semua. Oke semuanya jangan lupa. Saksikan sinetron Cita Berakhir Bahagia setiap hari jam 8.15. Hanya di RCTI. Thank you. Halo. 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 Bener. Halo. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.